Libur Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi Nusa Penide, Kabupaten Kelungkung. Pasalnya, ribuan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, menikmati keindahan destinasi alam yang ada di pulau yang dijuluki The Blues Paradise Island ini. Tidak hanya liburan semata, namun ada juga wisatawan yang meluangkan waktu untuk berwisata spiritual di Pura Dalam Penantaran Pen. Pura Puncak Mundi dan Pura Goa Giri Putri membludaknya jumlah kunjungan wisatawan ini menjadi harapan yang dinanti-nanti masyarakat Nusa Penida setelah dua tahun nihil kunjungan wisatawan akibat hantaman pandemi COVID-19 terutama bagi para pelaku pariwisata. Namun, membludaknya wisatawan ke Nusa Penida membuat jalanan macet di mana-mana. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pembangunan infrastruktur jalan untuk menunjang destinasi wisata yang ada. Bahkan masih ada jalan yang rusak yang membuat tidak nyaman para wisatawan. Salah satu anggota DPRD Bali, Dapil Kelungkung, Ketut Juliarta memberikan tanggapan terkait kondisi ini. Pria yang juga sebagai ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Bali ini menjelaskan Nusa Penida memiliki potensi untuk menjadi ikon pariwisata Bali. Keindahan alam dan Pura yang menjadi destinasi wisata spiritual, mampu mensejarkan Bali dengan pariwisata yang ada di mancanegara. Ia menyayangkan bahwa di beberapa titik sempat terjadi kemancetan karena membludaknya wisatawan yang berkunjung. Hal itu disebabkan keterbatasan infrastruktur yang masih menjadi persoalan di Nusa Penida. Menurut Juliarta, jalan lingkar Nusa Penida menjadi salah satu cara yang realistis dalam mengatasi kemancetan di Nusa Penida terutama pada saat high season. Juliarta mengatakan untuk jangka panjang diperlukan realisasi wacanan jalan lingkar Nusa Penida yang dapat mengurangi kemancetan selain infrastruktur juga masalah air. Sebab belum semua di wilayah Nusa Penida teraliri dengan air. Winatel Balipos melaporkan.